Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alladzi Khalaqal maut wal hayata Li abluwakum Ayyukum Ahsan wa amala Wahual azizul ghafur Allahumma salli wa salim Wabarak ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Duhai Allah yang maha menatap Berkahi majlis ini Catatkan siapapun yang kau hadirkan Yang kau takdirkan menyimak Menjadi hamba yang kau ridhoi Menjadi hamba-hamba yang kau ampuni Seluruh dosanya Bukakan hati kami agar semakin yakin padamu Bukakan hati kami agar semakin merasakan nikmat iman Nikmatnya ibadah Nikmatnya akhlakul karima Nikmatnya istiqomah Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah Dari ilmu yang salah Dari amal yang salah Rabbana taqabal minna Innaka antas sami'ul alim Wa tub'alayna innaka anta tawabur rahim Subhkana rabbika rabbil aizzati amma yasifun Wassalamun ala al-musalin Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah Apa kabar hadirin sekalian Takdir Allah tidak ada yang bisa menghalangi Semula Hari ini tidak di istiqlal Tetapi beliau Presiden istiqlal ini Menyampaikan Bahwa proses pembangunan Masih dalam tahap-tahap persiapan Sehingga saat ini dan bulan depan Kita masih bisa bersama-sama di istiqlal Alhamdulillah Jazakallah khair Kajian Tauhid kali ini Surat Yunus 107 Fadal Ustaz A'udhu billahi minash shayutani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa in yansas kanlahu bidurri Fala kashifanahu illa hu Wa in yuridaka bi khairin Fala raddani fadni Yusibu bihi man yasha'u min ibadih Wahuwal ghafurur rahim Dan jika Allah Menimpakan suatu benjana kepadamu Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya Kecuali dia Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu Maka tidak ada yang dapat menolak karunianya Dan berikan kebaikan kepada siapa saja Dia kehendaki diantara hamba-hambanya Dia maha pengampun Maha penyayam Wa iyam saskallahu bidurri Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan Menyentuhkan kemudaratan Fala kashifalahu illa hu Tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu Selain dia Terkenanya kita mudarat dengan izinnya Hilangnya mudarat juga dengan kekuasaannya Pertolongannya Al-Takubun ayat 11 Ma'asobamim musibatin illa biiznillah Tak ada satupun musibah yang menimpa Kecuali biiznillah Dengan izin Allah Wa mayyuk mim billah Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Yah di kolbah Allah memberi petunjuk di hatinya Wallahu bi kulli syai'in alim Dan Allah maha mengetahui segala galanya Musibah apapun yang menimpa Pasti izin Allah Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kita Tanpa izinnya Diri kita ini ciptaan Allah Diri kita ini milik Allah Diri kita ini dalam kekuasaan Allah Tanpa izin Allah tidak terjadi apa-apa pada diri ini Maka nanti kalau ada kemudaratan sekecil apapun Yakin Ini terjadi izin Allah Kalau nanti tertimpa musibah apapun bentuknya Walau tertusuk jarum sekalipun Lisan kita harus mengatakan Inna lillah wa inna ilaihi roji'un Sesungguhnya kami ini milik Allah Dan kami kembali kepadanya Orang terkena sakit demam berdarah Karena apa? Karena nyamuk? Jawab hadirin Keinginan nyamuk? Keinginan siapa orang terkena sakit demam berdarah? Dengan izin siapa? Apakah nyamuk bisa memilih siapa yang akan dicocoknya? Dicocok tuh Gitu begini ini dicocok Hadirin Bukan keinginan nyamuk Nyamuk itu pekerjaannya bertasbih Yusab bihu lahu mafissamawati wa mafil'an Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi Terkenanya kita digigit nyamuk Itu nyamuk digerakan oleh Allah Dan pasti mengandung kebaikan Karena bagi orang yang beriman semuanya juga baik Semua kepahitan izin Allah Masalah dalam rumah tangga Masalah kesehatan Masalah keuangan Masalah fisik Apapun yang terjadi Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah Dan tidak bisa dihilangkan Kecuali oleh Allah Gelisah Ijin Allah tidak gelisah Cik jawab hadirin Ijin Allah bukan Jangan bikin emosi ya Ijin Allah bukan Hati ini Ciptaan Allah 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 membulak balik hati Allah yang menanamkan gelisah Allah juga yang menendramkan Jadi kalau kita gelisah Langsung kita ingat Ini alarm Dari Allah Kenapa gelisah Biasanya ada maksiat Di sana Makin lupa ke Allah Makin gelisah Ada juga gelisah yang baik Gelisah takut tidak diterima amal Gelisah takut tidak bisa diampuni Allah Karena tidak benar tobatnya Gelisah takut tidak khusnul khotimah Gelisah takut tidak bisa pulang Berjumpa dengan Allah Itu gelisah berkah Tapi kalau gelisah hanya Jadi enak atau enak Dengan cemburu yang begitu penderitaan Urusan jadi beres atau nambah Nambah Karena Orang yang cemburu itu nyari sedikit ingat ke Allah Ingatnya kepada yang dicemburui Allah lebih cemburu lagi Makanya ditanam gelisah Yang bisa menghilangkan kegelisah Yang bisa menghilangkan kegelisahan siapa Nah ini kalau cemburu sama suami Makin diingat suaminya Makin nyesek Harusnya ingat suami Harusnya ingat suami ingat Allah ya Allah Suami saya adalah ciptaanmu Suami saya adalah ciptaanmu Suami saya adalah milikmu Suami saya ada dalam kekuasaanmu Engkau lah yang menjodohkan Engkau pula yang kuasa Melindungi Menjaga suami Ampuni saya ya Allah Belum jadi istri yang baik Belum jadi penyejuk Belum menjadi kurota ayun Ampuni saya ya Allah Sekiranya suami Menjadi marah dan berdosa Karena kelalaian saya Namun titip ya Allah Engkau lah yang membulak balik hatinya Lembutkan hatinya Cahayai kolbunya Jaga dimanapun berada Agar senantiasa di jalan yang koridoi Kira-kira jadi tenang atau gelisah Tenang Karena tidak ada yang bisa membulak balik hati suami Selain Allah Ibu mau pakai makeup lima lapis Mau pakai dempul sampai rata Mau pakai baju seperti apapun juga Engkau ngepek Yang ngepek itu cuma satu Nasrumin Allah Pertolongan Allah Balikin hati suami Ngebalik dia Suami dibuat hatinya terpelihara Terpelihara Dibuat cinta Cinta Allah yang membulak balik hati Makanya Kalau ada urusan rumah tangga Ingat Allah lah satu-satunya Yang kuasa membulak balik hati Lebih baik Wasta'inu Bisobri Wasola Jelas tidak nih Jangan kebanyakan mikirin suami Sebab suami kurang Memikirkan ibu Yang selalu memikirkan dan mengurus ibu siapa Jawab Hadirin Jawab Ibu ciptaan siapa Ibu milik siapa Setiap saat Ibu dalam Genggaman siapa Yang punya sorga siapa Yang ngasih makan ibu-ibu siapa Yang selama ini ngejagain ibu siapa Makanya jangan terlalu cinta sama suami Jangan kebanyakan mikirin suami Sampai lupa ke Allah Jangan berharap dari suami Sampai lupa berharap dari Allah Hei dengerin Kaum wanita Hei Saya lelaki Iya kan Saya juga suami Tidak mau Istri-istri Maaf sebut Sudah kagok nyebut sekali Tidak mau Istri-istri mencintai saya Berlebihan Tidak Karena saya tahu Istri-istri saya tidak akan bahagia Kalau mencintai suami Berlebihan Ingin istri bahagia Buatlah istri mencintai Allah Di atas segalanya Dia akan bahagia Kalau Istri mencintai suami Berlebihan Tidak bahagia Dia akan Sangsara Dia ketakutan Dia gelisah Salah kita sebagai lelaki Tidak mendidik keluarga Mencintai Allah Di atas segalanya Eh Bilang sama istri di rumah Is Istriku Jangan terlalu Ngarap-ngarap dari saya Saya cuma manusia biasa Boro-boro Ngasih rejeki Saya juga dikasih rejekinya Oleh Allah Boro-boro Bisa melindungi Saya pun selalu Merindukan Perlindungan Allah Boro-boro Bisa membahagiakan Dibahagiakan keluarga Saya pun ingin Dibahagiakan oleh Allah Paul Ke Allah Penciptamu Saya cuma Pendamping hidup Saya cuma Ladang amal Bagimu Jangan banyak Berharap dari saya Akan banyak Kecewa Berharaplah dari Allah Pemilik Penguasa Penentu Segala-galanya Yang maha baik Saya sedikit Kebaikannya Allah maha baik Tidak pernah berkurang Kebaikannya Kalau istri Makin cinta Ke Allah Makin deket Dengan Allah Allah yang bisa Membahagiakannya Mengerti lelaki Jangan bangga Punya istri Yang mencintaimu Duhai suamiku You are my everything Beh Engkau adalah Segala-galanya Enggak Tanamkan Allah lah Pemilik Penguasa Penentu Segala-galanya Sama ke Anak-anak juga Anak-anak Jangan berharap Dari Bapak Jangan berharap Dari Ibu Yang menguasai Segalanya Allah Bapak mau Allah tidak menghendaki Tidak akan terjadi Allah menghendaki Walau Bapak tidak berdaya Pasti akan terjadi Ini Wa'iyam saskallahu Biturrin Falakasyifalahu Illahu Harus Ajak disini Tidak ada yang bisa Menyelehkan suami Selain Allah Tidak ada yang bisa Melembutkan hati istri Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ingin punya istri Solehah Jawab lelaki Jawab lelaki Yang ada dikemanain Yang itu disolehahin Ingin punya istri Solehah Jadilah lelaki Soleh Allah melihat Ini lelaki Ini suami Mati-matian Baca Qur'an Dan ingin Agar keluarganya Ahli Qur'an Ini suami Tiap pagi Pergi ke masjid Allah lihat Ini suami Menangis Ingin keluarganya Jadi ahli sorga Allah melihat Ini suami Mati-matian Menjaga rejeki Yang halal Walaupun Tidak banyak Allah tahu Ini suami Sangat merindukan Keluarganya Jadi ahli sorga Tidak sulit Bagi Allah Melembutkan Hati istri Allah yang kuasa Melembutkan Hati yang keras Tidak bisa Ngendelin Omongan Pak Pak Jangan Kebanyakan Nasihat Ke istri Mengalahkan Banyaknya Doa Kurang mempan Nasihat suami Sama istri itu Karena istri Sudah tahu Modal Bapak Doa Kekuatan Allah yang Diandalkan Kalau nasihat Cuman Kekuatan Mulut Yang diandalkan Benar Ngaduk Sama Allah Kalau punya istri Yang bawel Rewel Comel Laporkan Sama yang Maha mendengar Senang Si Bapak Iya Karena kita Bekal kalah Terus Kalau ngomong Tapi Lapor ke Allah Allah yang Kuasa Membulak Balik Hati Sama Ingin Punya Anak Soleh Jadikan Kita Jadi Orang Tua Yang Soleh Allah Melihat Allah Tahu Di balik Kesibukan Kita Kita Baca Quran Di balik Kesibukan Kita Kita Sekuat Tenaga Jaga Solat Di balik Semua Kesibukan Kita Kita Bersolawat Allah Tahu Apapun Yang dilakukan Para orang tua Dan Bisa Jadi Hadiahnya Salah Satunya Adalah Anak Disolehkan Oleh Allah Jelas Hadirin Tidak Ada Yang bisa Menyelehkan Anak-anak Kita Selain Pertolongan Allah Subhanahu Sakit Siapa Yang bisa Menyembuhkan Dokter Gimana Jawab Hadirin Dokter Mengobati Yang Menyembuhkan Allah Dokternya Sama Obatnya Sama Cara Cara Pengobatannya Sama Hasilnya Tetap Beda Karena Yang Menyembuhkan Bukan Obat Bukan Dokter Yang Menyembuhkan Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Kalau makan Obat Jangan Ini Obat Hebat Gak Ada Obat Hebat Ya Allah Saya Makan Obat Menyempurnakan Syariat Engkau Satu-satunya Yang Menyembuhkan Saya Bismillahirrahmanirrahim Boleh Juga Ngomong Ke Obat Obat Sebetulnya Kamu Tidak Bisa Apa-Apa Semoga Engkau Dijadikan Jalan Oleh Allah Kesembuhan Saya Tidak Boleh Menganggap Obat Hebat Tidak Boleh Menganggap Dokter Juga Hebat Ini Dokter Hebat Baru Aja Diperiksa Sudah Sembuh Bohong Itu Naksir Sama Dokternya Dokter Ini Semoga Jadi Jalan Dari Allah Kesembuhan Kalau Enggak Sembuh Ya Enggak Apa-apa Bagi Kita Kan Bukan Sembuh Yang Terpenting Jadi Dekat Dengan Allah Yang Terpenting Kalau Sembuh Jadi Maksiat Sedang Sakit Susah Maksiat Boleh Jadi Dibuat Sakitnya Agak Panjang Kalau Sakit Berguguran Dosa Kalau Sembuh Jadi Dosa Boleh Jadi Oleh Allah Ditahan Kesembuhannya Makanya Jangan Ngotot Sembuhnya Ngotot Dekat Dengan Allah Bisa Sehat Bisa Sakit Yang Membuat Dekat Dengan Allah Benar Rezeki Kalau Kalau Sedang Tidak Tidak Punya Uang Izin Allah Bukan Jawab Kecopetan Izin Allah Bukan Wah Bingung Jawabnya Kecopetan Itu Izin Allah Juga Tanpa Izin Allah Tidak Akan Hilang Dompet Pertanyaannya Kenapa Kita Kepilih Bagian Kecopetan Kita Dicopet Sesuai Keinginan Copet Atau Bukan Ini Berat Pikiran Ini Allah Yang Kepilih Kenapa Allah Memilih Saya Dompetnya Hilang HP Nya Hilang Periksa Siapa Tau HP Nya HP Maksiat Lebih Banyak Buka Maksiat Dan Allah Tau Siapa Tau HP Itu Melaleikan Siapa Tau HP Itu Malah Membawamu Darat Benar Kenapa Dompet Saya Hilang Mungkin Pelit Tiap Sedekah Di Istiqlah Cuma 2.000 Padahal Allah Ngebekelinya 200.000 2.000 Kenapa Sedekahnya Pelit-pelit Amat Banyak Kepahitan Wama Assobaka Minsayiatin Famin Nafsikdi Undang oleh Dosa Sendiri Copet Dapet Dosanya Dia Tapi Kenanya Ke Kita Tergantung Sikap Kita Si Copet Dia Dosa Kalau Tidak Diizinkan Allah Tidak Terjadi Kalau Diizinkan Dia Jadi Dosa Jelas Ya Makanya Yang kita Cari Bukan Ijin Allah Tapi Yang kita Cari Adalah Ridho Allah Pertemuan Ini Ijin Allah Ridho Allah Tergantung Kalau Niatnya Lurus Caranya Benar Insya Allah Allah Ridho Karena Keridoan Allah Ada pada Niat Dan Cara Yang Allah Sukai Tapi Kalau Kesini Niatnya Untuk Ngintelin Aagim Jreng Ya Bisa Enggak Diridoi Allah Tapi Kalau Ada Intel Kesini Gepa Apa Sini Sering Ngintelin Saya Mudah Mudahan Jadi Makin Yakin Ke Allah Ya Asal Tahu Aja Intel Bapak Saudara Datang Kesini Juga Dengan Ijin Allah Cepat Ganti Niatnya Supaya Jadi Ridho Allah Benar Ya Intel Juga Saudara Kita Saya Emang Enggak Keberatan Di Intel Seneng Malah Supaya Yang Intel Juga Bisa Dapat Pelajaran Tauhid Dan Intel Juga Manusia Ingin Bahagia Ingin Sakinah Ingin Mulia Ingin Selamat Gitu Dan Boleh Jadi Intel Juga Sama-sama Solat Sama-sama Islam Kenapa Harus Sebel Dan Intel Juga Tugas Lagi Semoga Ada Petidayah Tel Jadi Jadi Nanti Kalau Hilang Dompet Izin Allah Kalau Maling Dia Dapat Dosanya Dan Jika Allah Menghendaki Kebaikan Tidak Ada Yang Bisa Menolaknya Jodoh 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 Tidak Kalau Allah Menaklirkan Jodoh Jodoh Pasti Jodoh Walaupun Asalnya Amit Amit Saya Naksir Saya Waduh Ada Itu Asli Ini Kejadian Nyata Neng Tusi Itu Naksir Sama Kamu Dia Naksir Sama Saya Ngaca Dong Tiga Anaknya Sekarang Allah Ngelihat Dia Ngeludah Jangan Sembarangan Hadirin Tidak Ada Perbuatan Kita Yang Tidak Dilihat Allah Amit Amit Jodoh Sama Dia Nggak Level Lima Nanti Anaknya Asli Jangan Meremehkan Hamba Allah Kita Tidak Tahu Rahasia Allah Betul Oh Pada Tegang Sekarang Duh Gimana Udah Kebudu Keluar Ludahnya Disedot Lagi Tobat Jangan Meremehkan Karena Meremehkan Tanda Kesombongan Calon Mertua Tidak Setuju Dibalikan Selain Setuju Ngasih Modal Gampang Bagi Allah Makanya Jangan Merasa Terhalang Jodoh Karena Usia Karena Wajah Karena Turunan Karena Apa-apa Karena Yang Nakdirkan Jodoh Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikhwan Ikhwan Maukah Punya Istri Rupawan Udah Rupawan Pinter Mau Tidak Udah Gitu Kaya Banyak Uangnya Mau Dan Solehah Mau Tapi Yang Penting Dia Mau Enggak Sama Saudara Itu Mau 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 Tapi Dianya Mau Muntah Kan Jilaka Tapi Yang Lebih Penting Lagi Allah Allah Mau Tidak Menakdirkan Walaupun Sudah Cinta Sehidup Semati Kalau Allah Tidak Takdirkan Jodoh Tidak Akan Jadi Itu Nikah Tidak Bisa Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Makanya Kalau Ingin Jodoh Yang Baik Perbaiki Diri Saja Allah Melihat Ini Wanita Memperbaiki Diri Terus Menerus Allah Melihat Tahajudnya Baca Kurannya Air Mata Tobatnya Allah Tau Saya Malu Kalau Minta Jodoh Terus Tapi Saya Pasrahkan Ke Allah Boleh Allah Udah Tau Siapa Yang Pengen Nikah Yang Udah Ngebat Sekali Kunang Seribu Satu Malam Masa Dorong Dorong Saya Jadi Tau Mintalah Ke Allah Karena Ingin Nikah Juga Merupakan Karunia Allah Daripada Lempeng Aja Aku Lihat Ikhwan Seperti Lihat Tiang Ini Nggak Ngepek Normal Ingin Nikah Ujiannya Ya Ada Yang Diberi Ada Yang Ditunda Ada Yang Dititipi Satu Ada Macem-macem lah Ujian Apa Saya Memang Dititipi Dua Dan Saya Kan KB Dua Saja Cukup Apa Ustadz Komar Mau Ya Belum Tentu Ada Takdirnya Banyak Kakek-kakek Juga Saya Juga Dari Dulu Mau Tapi Kok Enggak Aja Ya Bukan Saya Yang Menentukan Makanya Jangan Terhalang Jodoh Hanya Karena Merasa Kurang Cantik Wah Saya Orang Tua Saya Enggak Mampu Wah Saya Banyak Keterbatasan Enggak Kalau Allah Mau Menjodohkan Jodoh Saja Kemarin Waktu Pernikahan Di Balai Kota Laki-lakinya 76 Tahun Istrinya 66 Tahun Tua Tetap Love Story Oges Nikah Dengan Saudara Saya Dian Namanya Oges Tuh Lumpuh Reuni Ketemuan Nikah Sesudah Itu Padahal Suaminya Jangankan Untuk Jalan Berbalik Badan Saja Enggak Bisa Enggak Terhalang Jodoh Kalau Allah Mau Makanya Selalu Husnuzon Kepada Allah Hutang Ingin Lunas Siapa Yang Bisa Ngelunasin Kalau Allah Ngelunasin Lunas Tidak Berapapun Jumlahnya Oh Mudah Gerakan Saja Ada Orang Kaya Saya Mau Jakat Tapi Jakat Ini Khusus Untuk Yang Berhutang Diatur Diilhamkan Mau Berjakat Uangnya Ada Jumlahnya Cukup Kasih Khusus Buat Yang Bayar Hutang Allah Yang Menggerakan Semuanya Atau Dibalikan Hati Yang Ngutangin Saya Tadinya Mau Nagih Tapi Melihat Saudara Kok Jadi Sedih Halal Beres Allah Yang Ngebulak Balik Hati Jelas Hadirin Sekalian Kalau Allah Mengendaki Haji Tapi Saya Tidak Punya Uang Tidak Masalah Kalau Allah Mau Ngundang Ada Jalannya Siapa Tau Diundang Raja Tahun Kemarin Diundang Raja Saudi Tidak Nyangka Atau Mungkin Ada Jalan Yang Lain Yang Kita Tidak Tau Tapi Terjadi Makanya Hidup Selalu Harus Husnudan Kepada Allah Aku Sesuai Prasangka Hambaku Jangan Pernah Putus Asa Dari Pertolongan Allah Karena Allah Maha Tau Keadaan Kita Maha Kuasa Atas Segala Galanya Dan Sudah Janji Wahyar Zukhu Min Haizu Layah Tasib Allah Akan Memberikan Pertolongan Dari Tempat Yang Tidak Diduga Duga Siapa Presiden Indonesia 2019 Siapa Yang Menentukan Ayy Bagus Allah Yang Menentukan Bukan Pilpres Pilpres Itu Jalan Sampainya Ketentuan Allah Nanti Yang Ditetapkan Bekal Jadi Orang-orang Pada Nyoblos Itu Ya Seperti Kejadian Pak Ahok Dan Pak Anis Pak Ahok Diduga Ratingnya Pollingnya Tinggi 70% Pendukungnya Banyak Logistiknya Melimpah Mudah Kalau 70% Lawan 3% Benar Tapi Yang Menentukan Bukan Polang Paling Bukan Dakang Dukung Yang Menentukan Allah Sareatnya Ditugaskan Nyamuk Menggigit Pak Anis Dulu Ceritakan Disini Digigit Nyamuk Gada-gada Digigit Nyamuk Trombosit Turun Yang Tadi Nyamuk Ke Amerika Batal Ditemui Oleh Pak Prabowo Ini Sareat Kemudian Ditawari Mau Dibulak Balik Pak Ahok Kepleset Lidah Almaidah Ya Celit Kumpul Disini Toliot Toliot Jadi Begitu Memang Begitu Dibuat Orang Mau Nyoblos Makanya Tidak Usaha Emosional Menghadapi Pilpres Ini Cool Cool Ya Indonesia Ini Rumah Kita Amanah Allah Bagi Kita Semua Paslon Satu Paslon Dua Adalah Saudara Kita Saudara Sebangsa Paslon Paslon Satu Paslon Dua Adalah Saudara Kita Saudara Seiman Dua Duanya Insyaallah Punya Niat Baik Untuk Memajukan Negeri Ini Dengan Sudut Pandang Dan Caranya Masing Dua Duanya Punya Kelebihan Dan Punya Kekurangan Dan Dua Duanya Takluk Kepada Kehendak Allah Siapa Yang Jadi Di Antara Dua Ini Allah Yang Menetapkan Surat Ali Imran Ayat 26 Allah Berikan Kekuasaan Kepada Siapa Yang Dia Kehendaki Allah Ambil Kekuasaan Dari Siapa Yang Dia Kehendaki Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Atas Segala Galanya Jangan Emosional Istiqorah Doa Yang Tadi Allah Yang Banyak Kalau Orang Indonesia Dengan Pilpres Ini Solat Jadi Bagus Dengan Adanya Pilpres Ini Baca Kurannya Jadi Banyak Dengan Adanya Pilpres Ini Solawat Makin Melimpah Dengan Adanya Pilpres Ini Makin Banyak Tobat Dengan Adanya Pilpres Ini Makin Banyak Sedekah Nanti Allah Pilihkan Presiden Yang Benar-benar Bisa Mengayomi Umat Ini Dengan Baik Mengayomi Bangsa Ini Dengan Baik Tidak Cukup Main Broadcast Broadcast Hantem Ngabisin Kuota Gak Ngepek Takdir Allah Dengan Broadcast Hadirin Seperti Kalau kita Dihina Apakah Dihina Orang Berefek Tidak 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 Ketentuan Allah Untuk Kita Siapa Yang Menciptakan Kita Siapa Yang Menghidupkan Kita Siapa Yang Ngasih Rejeki Siapa Yang Nutupin Aib Dan Dosa Siapa Yang Angkat Derajat Siapa Yang Memberikan Pahala Siapa Yang Mengatur Takdir Siapa Yang Bisa Memberikan Husnul Khotimah Siapa Yang Bisa Memberi Sorga Kalau Semua Nikmat Dari Allah Kenapa Harus Capek Mikirin Orang Yang Menghina Siapa Dia Cuman Makhluk Orang Menghina Balik Kedirinya Sendiri Yang Kita Dapatkan Allah Yang Nentukan Jangan Suka Ngebales Dengan Komen Komen Negatif Jelas Jadi Emosi Begini Tenang Hadirin Tenang Coal Tenang Aduh Kembali Kecoal Hadirin Cool Enak Kalau Yakin Ke Allah Sampai Jeding Sampai Jebleh Atau Dower Ketentuan Untuk Kita Allah Yang Netapkan Kalau Allah Mau Ngasih Rezeki Tetap Sampai Kalau Allah Mau Ngangkat Deraja Tetap Terangkat Jangan Pernah Takut Oleh Omongan Orang Bergabung Jin Dan Manusia Seluruhnya Tidak Akan Bisa Memberikan Mudarat Tanpa Ijin Allah Hakkul Yakin Apa yang Allah Tetapkan Untuk Saya Tidak Akan Meleset Tidak Ada Yang Bisa Ngalangin Tidak Bisa Ditolak Enak Enak Begitu Enak Hadirin Tauhid Itu Paling Enak Dalam Hidup Seperti Hanya Pengajian Istiqlal Ini Karena Allah Tetapkan Harus Disini Ternyata Pas Di Pondok Inah Kemarin Bedrock Waktunya Enggak Bisa Sini Ini Tidak Ada Pengumuman Yang Jelas Mengumumkan Tapi Kalau Allah Mau Datang Datang Saja Benar Kemarin Di Alatif Ada Yang Datang Tidak Datang Penuh Sampai Tidak Muat Saya Yang Merasa Salah Sebelumnya Saya Ceramah Begini Allah Maha Mengatur Masjid Darutauhid Kecil Yang Datang Seribu Masjid Alatif Yang Agak Besar Yang Datang Dua Ribu Kalau Istiqlal Yang Datang Sekian Ribu Enggak Kan Salah Eh Tiba-tiba Di Alatif Kebanyakan Yang Datang Makanya Tidak Boleh Menghakimi Sesuatu Terserah Allah Saja Yang Mengatur Segalanya Jelas Oke Itu Ilmu Tauhid Sekarang Ilmu Sholat Cukup Segitu Aja Gitu Tambah Yang Jelas Hadirin Tambah Tambah Atau Cukup Cukup Gini Ya Jangan Suka Enggak Jelas Kayak Gitu Ya Sing Punya Keinginan Yang Mantap Ini Bukan Emosional Ketegasan Saya Saya Akan Membacakan Pendapat Imam Ibnu Qoyim Tentang Ciri-ciri Orang Sholat Tingkatan Dalam Sholat Satu Orang Yang Sangat Zolim Orang Yang Zolim Kepada Dirinya Sendiri Dalam Sholat Mereka Adalah Orang Yang Wudunya Tidak Sempurna Waktu Sholat Tidak Terjaga Sarat Dan Rukun Tidak Diperhatikan Wudunya Seenaknya Pakai Air Kecepat Kecepuk Kaki Juga Banjur Tidak Ada Selah-selah Kaki Dibersihkan Hati-hati Akwat Yang Pakai Makeup Karena Takut Makeup Pudar Termasuk Yang Lalei Orang Yang Celaka Karena Lalei Dalam Sholat Orang Yang Wudunya Seenaknya Cirinya Jarang Mau Sholat Sunnah Nanti Karena Sholat Itu Beban Bagi Dirinya Jarang Mau Zikir Ke Masjid Juga Jarang Mau Tahiatul Masjid Jarang Ada Rawatim Kalau Badannya 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 Najis Atau Tidak Selewatnya Orang Yang Seperti Ini Menurut Imam Ibnu Qayyim Dia Akan Disiksa Dengan Sholat Yang buruk Seperti Itu Dua Yang Yang Kedua Adalah Orang Yang Memperhatikan Sholat Wudunya Rukun Rukun Lahiriah Sholat Tepat Waktu Tapi Dia Lupa Menjaga Kesungguhan Jiwa Terlena Oleh Bisikan Dan Gangguan Dalam Pikiran Serta Hatinya Datang Ke Masjid Subuh Subuh Juga Ke Masjid Pake Baju Yang Bagus Tapi Ketika Takbir Allahu Akbar Les Dia Punya Kegiatan Masing-masing Segala Dipikir Segala Dilamun Yang Pengen Tas Masuk Dalam Allah Aduh Tasi Ibu Itu Keren Banget Berapa Di mana Belinya Allahu Akbar Yang Bisa Dicicil Kalau 24 Kali Berani Juga Allahu Akbar Tapi Uang Mukanya Dari Mana Allahu Akbar Yang Ini Dijual Setengah Harga Allahu Akbar Selesai Sola Dengan Lengkap Perencanaan Beli Tas Saya Diwanti Wanti Oleh Guru A Sudah Cukup Bisnis Rezeki Sudah Dicukupi Oleh Allah Suatu Saat Tiba-tiba Ada teman Ngajak Bisnis Ayam Benar Aja Itu Allahu Akbar Ayam Berapa Kilo Oh Sahara Semua Ayam Sujudnya Ke Allah Yang dipikir Ayam Coba Apa Enggak Kurang Ajar Ada Yang Ngeres Dalam Solat Dia dateng Enggak Kepengajian Ini Allahu Akbar Biasanya keluar Dari pintu Mana Allahu Akbar Perencanaan Berapa Banyak Orang Yang Solat Tapi Tidak Pernah Ngejaga Solat Karena Memang Dia Tidak Berniat Solat Khusu Hanya Mau Solat Saja Padahal Kaki Rapat Tangan Bih Mantap Mantap Makin Panjang Bacaan Imam Makin Senang Dia Karena Makin Leluasa Untuk Melencanakan Dan Menyelesaikan Pikiran Pikirannya Ngaku Saya Lihat Ketawanya Ketawa Menjiwai Ini Yang Suka Bikin Suka Lupa Biasanya Kalau Solat Sendiri Cepat Baca Allah Bismillah Itu Salah Satu Ciri Suka Lupa Udah Fatihah Atau Belum Eh Udah Belum Fatihah Kayaknya Si Udah Udah Agak Lama Pasti Udah Dia Kan Dulu Tadi Solat Barang Sama Saya Dia Udah Ruku Berarti Udah Kan Yakin Lah Udah Allahu Akbar Berapa Banyak Lagi Ruku Baca Atah Hiat Ayo Jujur Sadar Sadar Ketika Terjujur Langsung Ditutup Takut Dilihat Yang Lain Berapa Banyak Sujud Lupa Ayo Ini Sujud Kesatu Atau Sujud Kedua Lama Memang Sujudnya Tapi Aduh Ini Yang Keberapa Sujud Saya Enggak Enak Kalau Langsung Atah Hiat Sama Yang Belakang Nanti Malu Masa Cuman Seroka Lama Sujud Itu Mikir Ciri Lainnya Rubik Firlinya Lewat Ini Salah Satu Ciri Orang Yang Lalei Dalam Solat Adalah Bacaannya Tergesa Eh Bu Tes Nanti Ke suami Minta Pak Minta duit Pak Saya mau beli Mas kosmetik Dan juga beli Makanan Buat Anak Sekarang Sedangkan Saya buat Anak Sekolah Untuk Bayaran Dan Kursus Les Dan Sebagainya Lihat Reaksi Suami Seperti Apa Mudah Mudahan Aman Coba Nanti Di kantor Pinjem Uang Sama Koperasi Ngomong Pak Saya Pinjem Uang Sekarang Juga Buat Sedangkan Biaya Anak Susah Di Kepret Kenapa Rubik Philip Bahkan Seperti Balapan Itu Meuntung Oleh Allah Nggak Dijatuhin Lampu Dari Atasnya Serius Hadirin Kayaknya Kita Nomor Dua Nomor Satu Kadang Kadang Nomor Dua Ini Seringnya Udah Lupa Cepat Yang Nomor Tiga Ini Sudah Bagus Sekarang Nomor Tiga Ini Orang Yang Menjaga Syarat Dan Rukun Sholat Nya Dan Jiwanya Bersungguh-sungguh Melawan Bisikan Dan Gangguan Mereka Sangat Semangat Di Dalam Melawan Musuh-musuhnya Agar Tidak Mampu Mencuri Sholat Mereka Orang Seperti Ini Berada Dalam Sholat Dan Perjuangan Allah Aku Akbar Mau Pergi Bismillahir Rahmanir Rahim Last Tangkap Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Kadang lewat Ambil lagi Kadang mikir Kesana Tangkap Ini Orang yang InsyaAllah Dapat ganjaran Karena sudah berusaha Keras Untuk Bisa Fokus Kepada Allah Cirinya adalah Tumanina Yang Keempat Adalah Orang yang Khusyuk Yaitu Orang yang Sangat Memperhatikan Sholatnya Dan Hatinya Terfokus Dalam Ruh Sholat Dan Penghambaan Terhadap Robnya Cirinya Adalah Paham Dan Tumanina Allah Alhamdulillah Yai Rabbil Adamin Segala puja Dan puji Hanya milikmu Wahai Rabb Semesta Alam Itu dijawab Loh oleh Allah Hambaku Memujiku Alhamdulillah Duhai Duhai Allah Yang Maha Pengasih Wahai Yang Maha Penyayang Allah Menjawab Hambaku Menyanjungku Maliki Maliki Yawmiddin Wahai Maharaja Di hari Pembalasan Allah Juga Menjawab Hambaku Mengagungkanku Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Hanya Kepadamu Wahai Allah Kami Mengabdi Kami Beribadah Kami Meminta Pertolongan Allah Menjawab Ini Antara Aku Dan Hambaku Iyidina Siratul Mustaqim Tunjukkan Kepada Kami Jalan Yang Lurus Ya Allah Siratul Ladina An'amda Alayhim Qairil Magdub Alayhim Walad Dhalim Jalan Orang-orang Yang Kau Beri Nikmat Kepadanya Bukan Jalan Orang-orang Yang Engkau Murkai Bukan Pula Jalan Orang Yang Sesat Kabulkan Ya Allah Dan Allah Pun Menjawab Bagi Hambaku Apa Yang Dia Minta Fatihah Saja Seharusnya Sudah Enak Kalau Tartil Kalau Tumanina Kalau Paham Ini Menuh Dengan Cinta Kata 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 Kuncinya Apakah Mungkin Kita Sholat Husu Mungkin Tidak Mungkin Tidak Masa Allah Memberintahkan Yang Tidak Mungkin Kita Juga Sering Husu Kita Kalau Bertemu Dengan Orang Penting Husu Benar Coba Coba Suami Bilang Begini Ke Ibu Bu Saya Ini Akan Membagikan Uang Yang Agak Cukup Banyak Tiba Tiba Ibu Husu Yang Mana Pak Pinjem Uang Husu Yang Melamar Husu Anak Saya Banyak Sebelas Pengalaman Yang Mengelamar Melamar Husu Sebetulnya Sudah Tahu Saya Dia Husu Karena Mau Sama Anak Saya Ada Maksud Dengan Putri A Aduh Ini Husu Saya Pikir Sholat Begini Enggak Dia Husu Itu Bukan Hal Yang Sulit Segala Yang Kita Anggap Penting Sangat Penting Akan Membuat Kita Fokus Jadi Kalau Sholat Belum Husu Memang Sholat Belum Kita Anggap Sangat Penting Dalam Hidup Kita Maka Kita Belum Memberikan Yang Terbaik Dalam Sholat Kita Itulah Sekul Mit Tentang Yunus 107 Dan Wasda'inu Bisobri Wasolah Baik Kita Kita Tukar Pikiran Silahkan Ada Yang Mau Bertanya Tiga Pertanyaan Jangan Mempersulit Orang Lain Ya Usahakan Pertanyaannya Jangan Menyusahkan Siapapun Jung Jung yang baru Pertama kali Kepengajian Ini Oh Tau Tau dari Mana Dari Instagram Jung yang Ikut Instagram Aagrim Oh Ini Instagram Lihat dong Yang kemarin Saya bikin Baru Sebetulnya Udah lama Tidak begitu Aktif Langsung Tapi Sekarang Sudah siap Aktif Lagi Langsung Jung yang Facebook Yang Twitter Enggak usah Malu deh Walaupun Sama Sendirian Jadi Banyaknya Instagram Jung Oh IG Banyaknya FB Facebook Facebook Twitter Telegram Ada Telegram WA Group Yang lain Dari mana Dari tadi Oh Udah berdiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Nama saya Ibu Fina Dari Pandeglang Saya mau Nanya Tapi saya Mau Curhat dulu Sedikit Saya kan Mengidolakan A Dari dulu Udah lama Sekali Saking Mengidolakannya Sampai-sampai Saya Menyuruh Suami saya Untuk Nikah lagi Gitu Oh Coba bagaimana Alhamdulillah Saya Suami saya Sudah Poligami Kita udah Jadi praktisi Poligami Tapi Masih baru Masih 5 bulan Jadi Kadang masih ada Galau-galau Dikit Tunggu dulu Tenang 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 Jadi Saking mengidolakannya Sampai nyuruh Suami nikah lagi Ini juga Saya deg-degan Ngomong sama Bener Tenang Kalau gak deg-degan Dikubur Baik Terima kasih Sekarang suami Sudah nikah lagi Sudah Kita tinggal Satu atap Satu atap Ini kan happy Begini Saya aja Butuh bertahun-tahun Untuk bisa happy Ini baru 5 bulan Luar biasa Kan AA yang suka bilang AA pernah bilang Kita ini Bukan Bukan milik Siapa-siapa Kita gak memiliki Siapapun Dan Kita juga bukan Milik siapa-siapa Melainkan Hanya milik Allah Gitu Jadi Kenapa Bisa sampai Ketingkat itu Sebetulnya Gak begitu juga Kadang masih Iya cemburu Man normal Iya gitu Cemburu gak Ada cemburu gak Jarang sih Enggak terlalu Maksudnya Enggak setiap saat Enak kan Enggak terlalu cinta Sama suami Oh iya Betul Enggak kata saya juga Justru banyak hikmahnya Banyak hikmahnya Apa Kenapa saya jadi semangat Begini Salah satunya Saya kan dulu Enggak pernah Enggak pernah husu Enggak kalau sholat Atau doa Atau apa Sekarang malah Jadi ngerasa Lebih disayang sama Allah Iya Karena suami ada yang ngurus Pengurus yang lain Dan ternyata suami juga Jadi malah makin Sayang perhatian Saya sama anak-anak Itu salah satu hikmahnya Terasa ya Iya Sangat terasa sekali Mohon diperhatikan Ya Ya lanjut Nah sekarang Saya mau tanya nih A Iya yang gampang Iya Kan Apa namanya Kalau misal Suami itu memiliki Keterbatasan finansial Sementara kita Para istrinya Yakin bahwa Rezeki itu dari Allah Kita benar-benar Berserah diri Sama Allah Urusan rezeki Apakah suami saya itu Berdosa Terus Satu lagi Apakah Dengan Apa yang saya lakukan Terhadap suami saya Memberikan haknya Terhadap suami saya Memberikan haknya Hak-hak suami saya Apakah ada pahala Untuk ibu saya Atas apa yang Saya lakukan Dengan taat Kepada suami saya Itu Yang saya ingin Kenapa ingin pahala Sampai ke ibu Karena saya selama ini Tidak pernah berbakti Sampai ibu saya Enggak Enggak bisa Ya Baik Baik Tenang Tenang Jadi saya pengen Semoga Pahalanya Ngalir ke ibu Masya Allah Terima kasih Dah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam buat suami ya Ada gak disini Lagi sama si mama Di rumah Nanti bulan depan Insya Allah Saya mau ajak kesini Sama-sama Dengerin Tawsiya Setiap hari Kita nih Dengerin Saya nih Setiap hari Dengerin Tawsiya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih happy gitu ya Saya aja Perlu lima tahun Buat happy Begini Masya Allah Jadi sekarang Sama si teteh yang itu Yang piket Enak kan Bisa lebih Merdeka kan Allah ya Ijin Allah Bukan beliau bicara Saya tidak nyangka nih Akan bicara seperti ini ya Yang lain Tenang Tenang ya Bapak-bapak Jangan terlalu cepat Terinspirasi Tenang Tiap orang punya Garis masing-masing Ya Ingat baik-baik Tiap orang punya Episode masing-masing Punya ujian Masing-masing Punya karunia Masing-masing Tadi pertanyaannya Apa Saya jadi kurang Fokus Jadi ingat ke Si bapak yang lagi Oh iya Rezekinya terbatas Atau dibantu Oleh tim Kan sekarang Lebih lengkap timnya Ya gak Sinergi Kadang-kadang Rezekinya lewat istri Gak apa-apa Yang penting Niat dan ikhtiar Sudah maksimal Dari suami Di jalan Allah Mungkin Keterbatasan ini Kebuka Nanti di istrinya Suaminya soleh Tapi rezekinya Segini Tapi doanya dikabul Bisa lewat Yang penting Semuanya Tidak ada yang melanggar Kewajibannya Ya Berkah Nah bagus gitu Sokat Mantap Ibu mikir apa Si ibu Sian Kalau sudah Tidak terlalu cinta Lebih tenang Kalau sudah Kepikiran Ketakutan Roja Dan Khaufnya Berlebihan Tidak bahagia Jadi terdominasi Oleh suami Nanti bisa Mengilahkan Sama Lelaki juga Ada yang sangat cinta Ke istrinya Terdominasi Itu tidak akan Bahagia Cirinya adalah Komunikasi yang Berlebihan Komunikasinya itu Menjadi tidak wajar Terus WA 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 Sampai gak punya Kerjaan lain Selain baca Dan balas WA Kalau Quran Gak dibaca Kita baca Quran kan Ya One day One juice Bagus Nanti kalau sudah Jamaah ini Sehari sejus Kita coba Tingkatkan Onoj One night One juice Ya Nanti kita coba Tahajunnya Satu juice Baca mushaf saja Kalau belum bisa Karena Bacaan Quran Terbaik itu Pada waktu Sedang sholat Ya Tadi yang ngacung Siapa Ini rame Bisan Ya Bapak aja Yang dekat Ya segera Maaf Ada lagi Mama Yikwan Bismillahirrahmanirrahim Ya Pak Assalamualaikum Rahmatullahi Barakatuh Ijin Ustadz Saya dari Sulawesi Barat Sulawesi Barat Oh ada itu Pak Ada Tepatnya di Kabupaten Polo Alimandar Kebetulan Allah Mengemanahkan kami Untuk tugas Di Korontalo Dua hari kemarin Kejakarta Itu Rapat Persisnya Di Kementerian Perhubungan Nama saya Hasbun Hamza Alhamdulillah Pada Siang hari ini Kami sangat bersyukur sekali Kaitan dengan Nasihat Kiai Besar A'agim A'agim Sudah gak sebut Kiai Besar A'a aja Ya Terkait dengan Tauhid Yang saya ingin Tanyakan adalah Sampai sejauh mana Bangsa Indonesia ini Tertanam pada dirinya Tentang Tauhid yang sebenarnya Sehingga Yang Rasulullah turunkan Kepada kita semua Sampai detik ini Justru semakin Saya lihat Justru semakin semraut Ini bangsa Indonesia Apakah gerakan Menenangkan Tauhid Dan Melahirkan setiap saat ini Dengan kelompok-kelompok Kita yang kecil Bisa merubah Baik Terima kasih Assalamualaikum Menteri Barakatuh Rumus untuk Merubah bangsa 3M Mulai Dari diri sendiri Mulai Dari hal yang kecil Satu lagi Mulai Saat ini Saya juga tidak tahu Kenapa sekarang Banyak orang yang berjejal-jejal Ikut kajian Tauhid Hari ini A'a 3 kali Ceramah Tadi pagi Di Masjid Al-Hakim Penuh Jam 8 Di Masjid As-Sharif Juga sudah Meluber keluar Hari ini Sekarang Di Masjid Istiqlal Juga Alhamdulillah Seperti ini Padahal yang disampaikannya Sangat sederhana Benar Katanya Kalau datang ke pengajian ini Hati jadi tenang Benar gitu Bukan karena Saya jago cerama Tapi yang disampaikannya Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah sebenarnya Yang bisa bikin Ajeg seseorang Kalau Saya Cipunten Cita-cita ya Pak ya Kemarin Diundang Di PP Muhammadiyah Pertama kali A'a cerama Di kalangan Pimpinan Muhammadiyah Karena itu kan Organisasi besar Dan Sudah sangat senior Kalau umat Islam ini Punya dua Saja yang menjadi Pilarnya Ciri khasnya Satu Tauhidnya Jari ini Gak boleh menunjukkan Apa-apa Satu Lagi begitu Dipotret Lagi begini Dipotret Viral Hadirin sekali ya Saudara Bayangkan aja Jari sayang Yang mana Yang bunyi ya Satu Tauhidnya Bersih Benar Dan mantap Itu umat Islam Akan hebat Dan yang kedua Rohmatan Lil'alamin Ke Allah Ke Allah Bersihnya Bersih 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 Kuat Dan kemahluknya Rohmatan Lil'alamin Ini mah Jangan Di Isaratkan Ini suka dipotong-potong Sekarang Ini Tauhid Ini rohmatan Lil'alamin Ini mah Benar-benar Hadirin Bukan masalah Kampanye April Pengen Segera Beres Membuat Saya kehilangan Jari saya Hadirin Tauhidnya Ke Allah Mantap Kemakhluknya Rohmatan Lil'alamin Wah Dasyat Ingat Saya jadi Nggak fokus Karena ingat Jari saya Harus disembunyikan Begini Hadirin Sekalian Singa Memeluk Seorang Ibu Yang Punya Kasih Sayang Kenapa Ibu itu Dipeluk Oleh singa Dengan Penuh Kerinduan Karena Ibu ini Punya Kasih Sayang Dan Ketulusan Karena bukan Islam Jadi Baru Punya Tulus Kita Islam Punya Ikhlas Jadi Kalau orang Sudah Punya Ikhlas Tauhid Dan Punya Rohmat Udah Jadi Itu Umat Islam Yang Benar-benar Kokoh Dan Tangguh Makanya Kajian Tauhid Yang Benar-benar Mudah-mudahan Menambah Keyakinan Itu Akan Menggugah Dan Mengubah Negeri Ini Seperti Ibu ini Dengan Kajian Tauhid Yang Biasanya Oh Suamiku Engkau Hanya Untukku Sekarang Suamiku Begitu Ya Saya tidak Mengajurkan Semuanya Begitu Kewalahan Para suami Tapi Enteng Bu Kalau Sudah Allah Di atas Segalanya Itu Enteng Hidup Ini Beneran Demi Allah Enteng Mau Apapun Yang Terjadi Insya Allah Jadi Kebaikan Terima kasih Gitu Pak Sambil Sedekah Ya Kawan-kawan Semoga Setiap Yang Bersedekah Ya Allah Lipat Gandakan Rizkinya Jadikan Penolak Balah Dan Musibah Yang Akan Menimpanya Jadikan Menjadi Mustajab Doa-doanya Jalan Keluar Dari Segala Kesulitannya Lipat Gandakan Rizki Yang Barokah Ya Allah Amin Ya Allah Amdulillah Silahkan Bulan Depan Kita Masih Disini Tadi Mana Yang Mau Nanya Selang Seling Boleh Selang Seling Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Ibu Erna Dari Pandeglang Saya Tetehnya Ibu Vina Oh Sama Yang ini Bukan Bukan Saya Tetehnya Oh Tetehnya Coba Jelaskan Bagaimana Perasaannya Dengan Adik Yang Ngambil Keputusan Oh Ya Alhamdulillah Saya Termasuk Salah Satu Yang Mendukung Ko Masya Allah Ini Saya Udah Mulai Sering Ngedenger Cerama AA Dan Mulai Belajar Tauhid Dan Merasa Inilah Jalan Yang Benar Gitu Ini Pemikiran Bukan Pemikiran Tapi Memang Suatu Hal Yang Harus Diakini Benar Sama Semua Orang Islam Gitu Ya Dan Saya Sekarang Udah Merasa Enggak Begitu Khawatir Perasaan Hidup Saya Lebih Ringan Karena Saya Enggak Harus Mikirin Rezeki Saya Gimana Anak Saya Bakal Jadi Apa Pokoknya Apa Yang Bisa Saya Lakukan Sekarang Saya Lakukan Sebaik Mungkin Itu Aja Pokoknya Saya Pengen Memaksimalkan Waktu Dan Tenaga Dan Apapun Yang Ada Pada Saya Sekarang Ini Untuk Berbuat Yang Paling Baik Itu Aja Yang Saya Pikirin Hasilnya Pasti Allah Kasih Yang Baik Juga Gitu Nah Cuma Sekarang Ini Masalahnya Ada Di Sosial Hidupan Sosial Saya Gitu Kemarin Kesudahan Ikutan Jalan-Jalan Kemana Sama Ibu-Ibu W.A.W.A. Grup Gitu Nah Semakin Kesekarang Itu Rasanya Kok Jadi Makin Gak Seru Jadi Rasanya Kayak Buang-buang Waktu Grup W.A. Juga Yang Isinya Cekak-cak Cekik Cekik Gitu Terus Pamer-pamer Gitu Saya Udah Males Tapi Keluar Juga Gak Berani Gitu Karena Jadi Gak Enak Semakin Scroll 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 Aja Gitu Nah Terus Banyak Juga Teman-teman Yang Pada Curhat Ke Saya Misalnya Dia Naksir Banget Sama Tas Yang Harganya 8 Juta Gitu Dan Dia Pengen Gimana Banget Gitu Untuk Dapetin Tas Itu Hati Saya Enggak Setuju Dengan Itu Gitu Mulut Saya Tahan Untuk Nasehat Tapi Muka Saya Kayaknya Ngoceh Gitu Pasti Di Hati Saya Ngoceh Gitu Ngapain Siang Gitu Mau Gitu Terus Ada Lagi Soal Soal Yang Menurut Saya Itu Keinginan Yang Dangkal Gitu Ya Saya Tahan Mulut Saya Supaya Jangan Ngomong Yang Jelek Tapi Hati Saya Ngegrutu Terus Gitu Yang Saya Lihat Kan Sekarang Memberi Kajian Kajian Tauhid Pasti Ketemu Banyak Orang Yang Belum Mengerti Tauhid Tapi Muka Caranya Gimana Supaya Hati Saya Jangan Ngomel Pasti Kelihatan Di Muka Gitu Gitu Bagaimana Supaya Wajah Jangan Ngomel Hati Jangan Ngomel Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makanya Bu Pasangannya Dari Tauhid Itu Adalah Rohmatan Lil Alamini Salah Satu Supaya Bisa Rohmat Surat Attaubah Ayat 128 Tafadal Ustad Attaubah 128 Lakodja Akum Ya Jadi Kita harus sayang Ke mereka Bu Mereka juga Ingin bahagia Ingin mulia Cuman belum sampai Baru sampai Ketas Ya Nga Dan Bangga Dengan tas Mahal Padahal Nyiksa Itu juga Kan Dunia Ibu Dulu Sebelumnya Ya Kan Nah Kita Empati Kepada Mereka Mereka Ingin Bahagia Tapi Belum Nyampe Kita Untung Oleh Allah Ditolong Bisa Dapat Ini Jadinya Jatuhnya Bukan Jengkel Kasian Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Lepuk Lepuk Jajakum Rasulun Min Anfusikum Azizun Alihe Ma Anittum Azizun Alihe Ma Anittum Harisun Aliikum Bil Mugh Minin Al-Fatihah Al-Fatihah Nah dari sini ada tiga sifat penyayang Rasul itu Satu empati merabak keadaan orang, perasaan orang Dia tuh pengen bahagia tapi baru nyampe ketas bahagianya Dan kita juga dulu kan begitu ya Jadi oh ini baru saya harus bantu dia Makanya yang kedua itu menginginkan keimanan dan keselamatan Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang bisa ningkat keimanannya Bukan menghakimi, jengkel tuh karena menghakimi Yang gini-gini aja dipamerin sih Jadi wajah kita merekmek begitu Dan yang ketiga Kepada yang beriman tuh sayang ke mereka tuh Ingin orang tuh jadi bahagia Makin kenal ke Allah dunia tuh makin gak ada rasanya Punya dunia ya Ya Alhamdulillah saya juga ditakdirkan Cukup dunianya karena usahanya juga jalan Tapi udah gak ada rasa lah Mau mobil yang paling bagus Mau naik yang paling sederhana ya sama aja Udah gak ada rasanya Karena yang paling penting mah rasanya tuh syukur Misal begitu Ya udah syukur ya tuh Ini adik kakak Pertama dalam sejarah ceramah disini Adik kakak nanya Dari segini banyaknya Udah takdir ya kan Tapi Nanti jadi males bu Ngobrol males Ya Tapi tetap harus ketemu orang Karena harus dakwah Saya juga ketemu dengan yang awam Yang ngejengkelin Yang gak mau sholat Yang non islam Saya ketemu Tapi niatnya yaitu Rohmatan Lil'alamin Bukan kita ngarep-ngarep sesuatu dari mereka Tapi ngarep-ngarep Allah menjadikan kita manfaat untuk mereka Jadi tetap bersosialisasi Dengan preman Dengan siapa yang gak sholat Ya tetap ngobrol Karena ingin kita jadi jalan Ya Den Mau gak? Jadi gak? Kalau jadi ayo Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan A Nama saya Dudi Saya dari Cianjur Yang saya tanyakan adalah Dari Cianjur sengaja kesini? Saya kerja di Jakarta sih Oh iya Saya orang Cianjur Pertanyaan saya A Apabila kita mau berdoa Lalu doa kita udah Kita tulis di teks gitu Tapi pas begitu kita baca Tulisan kita itu gak sesuai dengan tulisan Apakah itu takdir Allah Apa Izin Allah Terima kasih Saya tahu maksudnya Ini kan yang ada di viral itu kan Ya karena belum ada penjelasan Ya jelas itu sama takdir Yang satu lagi ya boleh? Ya udah dengar Jawaban saya didengar enggak Ya pasti itu udah merupakan bagian dari Ya bagaimana Tidak ada yang bisa terjadi Tanpa izin Allah Ya satu lagi Rencana nih A Saya itu mau nikah tahun ini Kadoakan Mudah-mudahan lancar Tapi saya selalu ragu gitu Dalam hati Apakah takut salah Apa gimana gitu Dengan orang banyak yang bercerai itu Saya itu malah takut gitu Gimana caranya Untuk meyakinkan bahwa itu adalah Jodoh yang ditakdirkan Allah Buat kita Terima kasih Tenang Udah ada belum calonnya Karena yang paling penting Dari pernikahan itu Ada calonnya Ada Tapi ya gitu Kan kita bisa memilih yang terbaik ya Boleh kan memilih yang terbaik Ya kalau dianya mau sih Kan masalahnya bukan kita mau sama dia Dia mau enggak sama saudara Ya kan Kita udah milih dia Sedang dia milih teman Kita kan enggak enak Ya udah kita Eh gimana Ini saya serius ngejawab Mau jawabannya enggak Mau apa Gini tenang Kenapa lihat yang cerainya Kan yang enggak cerainya lebih banyak Ya kan Positif Bahwa rumah tangga itu bahagia tuh Kalau Allah ridhoi Jangan mikir cerainya Pikir ridho Allahnya Oh saya mau berumah tangga Rumah tangga bahagia Kalau Allah ridho Itu aja yang dipikir Siap terima kasih banyak Calon yang bener calon udah ada belum Ini sebab banyak di daerah sini yang lagi Nyari calon Udah ada belum calonnya Calon ada tapi saya enggak pacaran Maksudnya saya sama temen Maksudnya satu PC sama saya gitu Tapi saya tuh belum Apa namanya Saya niat nikah tahun ini Insya Allah Tapi Masih ragu aja gitu Mau gimana gitu Sedangkan dia tuh udah memberi sinyal Tapi saya takut Istiqoroh lah Istiqoroh lah Ya Nggak usah pakai pacaran-pacaran Alhamdulillah Anak saya nikah Tanpa pacaran-pacaran Beres tuh Yang Beberapa itu malah Udah nikah juga Masih malu-malu Satu Mau tidur di musola Yang lah Padahal udah nikah Masa udah nikah di musola Ya Jadi nggak usah risau Tentang pacaran Ya Maksudnya Tidak usah melakukannya Asal yakin Dan Nikah itu sebuah proses Tidak langsung jadi Sakinah Ya Apalagi kan Dengan anak orang lain kan Ya pasti Masa anak sendiri Ya kan Terima kasih Sahabatku yang baik Kita jumpa Bulan Maret Doakan Besok berangkat umroh Kapan dong kita umroh Sama-sama Mau nggak Tahu rahasianya Daftar Ya Rahasianya Kalau diundang Allah Ada jalan Sebagian besar Yang umroh itu Tidak ngongkos sendiri Secara syariat ya Ada yang diongkosin suaminya Diongkosin orang tua Diongkosin anak Diongkosin kantor Yang ngongkos untuk dirinya sendiri itu sedikit sekali Bahkan ada yang ngongkosin orang lain Dia sendiri nggak pergi Jadi Bener-bener Kekuasaan Allah Yang berangkat ke sana tuh Amalannya lima Masih ingat Solat TBM Tepat waktu Berjamaah Di masjid Ulangi Bicara semuanya Solat TBM Tepat waktu Berjamaah Di masjid Bagi lelaki Harus di masjid Kecuali ujur Bagi wanita Boleh di masjid Boleh di rumah Yang kedua Amalan kita Tiap hari Baca Quran Tidak bisa tidak Minimal satu jus Dicicil saja Malu Buka WA Setiap waktu Quran nggak dibaca Malu Jadi orang Islam Tidak membaca Quran Yang belum bisa baca Segera belajar Pulang dari sini Yang sudah bisa baca Terbata-bata Dipersering Pegang terus Qurannya Ya Siap semuanya One day One jus Satu hari Satu jus Usahakan Semua jamaah Lihat nanti Keajaiban Keajaibannya Tiga Berbanyak Solawat Solawatnya Solawat yang Disolat saja Supaya lebih aman Ya Sing solawat Sambil mengenang Perjuangan Pengorbanan Kecintaan Rasul Kepada kita Yang keempat Banyak istighfar Astagfirullah Ini kalau diisi Tinta akan Gelap Kocorin air Terus menerus Jadi bening dia Kalau istighfar Terus menerus Nanti bening Hatinya Yang kelima Perbanyak Sedekah Dengan apa saja Kata-kata yang baik Raut muka yang cerah Dengan harta Tenaga Waktu Pokoknya Dimana kita ada Sebaik-baik manusia Yang membawa manfaat Bagi sesamanya Solat Baca Quran Solawat Istighfar Sedekah Minimal lima ini Kita amalkan Setiap waktu Siap Al-Fatiha 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 Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Istighfar Astaghfirullahaladzim 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 Wa atubu ilaih Salawat Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kaman sallaita ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Wabarik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama barokta ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Fil alamina inna ka hamidun majid Hadirin, mari sejenak tundukkan hati Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya arhaman inna ya arhaman rohin Ya arhaman rahimin irhamna Ya zal jalali wa alikram Allahumma ya hayu ya kayum Birachmatika nastagid Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wannan Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuhan Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuhan wa tawbatan qabla'al maut wa rahmatan aindal maut wa mangfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa na'udzubika minan nar wa al-afwa indal hisah duha ya Allah wahai yang maha menatap wahai yang menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat berkahi majlis ini ya Allah berkahi sisa umur kami ampuni semua dosa kami ya Allah ampuni semua dosa dan maksiat kami yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi kami lakukan yang tidak sengaja ampuni dosa yang sengaja ya Allah astagfirullah ampuni maksiat yang berulang-ulang astagfirullah padahal kami tahu itu dosa padahal kami tahu itu dosa ampuni siapapun yang pernah tergelincir mendekati jinah ya Allah ampuni jinah mata kami astagfirullah ampuni jinah pikiran kami ampuni siapapun yang tubuhnya kotor pernah bergelimbang masya ampuni ya Allah sekelama apapun masa lalu kami sehitam apapun hidup yang pernah kami jalani ampuni ya Allah sekotor apapun tubuh kami ini astagfirullah hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan kami tutup-tutupin siang dan malam Allahumma ja'alna minatawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin Allahumma gfirlana wali walidina warhamhum kamarabbahuna sigara ampuni segala kezoliman kami kepada orang tua semua kedurhakaan kepada ibu bapak berikan kesempatan ya Allah sisa umur ini bisa menjadi jalan bahagia bagi dunia erat orang tua ampuni orang tua kami ya Allah berkai sisa usianya dan duniakan husnul khotimah lapangkan kubur jadikan ahli sorga ampuni guru-guru kami ya Allah yang jadi jalan kami bisa mengenal-Mu ampuni para ulama yang jadi jalan kami kembali ke jalan-Mu muliakan keluarga keturunannya ya Allah Allahumma gfirlil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya imin hum wal amwar ampuni saudara-saudara kami yang berbuat baik kepada kami ya Allah ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti selama ini ya Allah ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami ya Allah ampuni kaum muslimin wal muslimat Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma aizal islam wal muslimin ampuni saudara-saudara kami ya Allah jauhkan lindungi dari kejaliman ya Allah jadikan saat ini saat mustajab doa engkau maha mendengar engkau maha dekat engkau maha baik engkau maha penyayang engkau tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang memohon engkau yang berjanji akan mengabulkan teqbal minna ya rahman rahimin amin ya rabbal alamin doalah masing-masing hadirin amin ya Allah amin doa 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 tidak ada yang tidak didengar oleh Allah doalah hadirin siapa tahu saat ini ada kekasih Allah yang bersama kita siapa tahu saat ini doa kita dikabulkan doa bisa merubah takdir doa bisa merubah takdir amin ya Allah ya Allah kolongkan kami jadi ahli Quran berikan kepada kami nikmatnya sholat haruniakan kepada kami cinta bisa memahami dan menghapal serta mengamalkan Quran ya Allah berikan kesembuhan jamaah yang sakit ya syafiq berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya fatah berikan jodoh terbaik yang merindukannya haruniakan rumah tangga sakinah titipkan keturunan yang soleh soleh ya Allah ya Allah karuniakan kepada kami rezeki hanya yang halal yang barakah yang bisa pakai nikmat ibadah ya Allah berikan pekerjaan yang kau ridhoi lindungi dari apapun yang kau haramkan dan kau murkai undang kebaitullah jamaah ini ya Allah jamu dibaitullah mu ya Allah engkau lah yang maha kuasa engkau tahu ceritan setiap hati ya Allah engkau maha adil maha kuasa jamu dibaitullah mu ya Allah sebelum ajal tiba ya Allah karuniakan kepada kami istiqamah karuniakan akhir hayat husnul khatimah wa na'udzubika min sung'il khatimah Allahumma malikal mulk tu'til mulka mantasha wa tangzi ul mulka min mantasha wa tu'izzu mantasha wa tunilu mantasha biadikal khair innaka ala ku disayin qadir ya Allah karuniakan kepada kami pemimpin yang mencintaimu yang mencintai umatmu yang mencintai para pewaris nabimu yang mencintai alqura'anmu ya Allah yang bisa mengantarkan bangsa ini di jalanmu engkau lah yang maha tahu tolonglah ya Allah kami berlindung dari siapapun yang mengingkarimu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina anza bannar subkhana rabbika rabbil aizati amma yasifun wa salamun alal mursanin wa alhamdulillahi rabbil alamin hadirin hadirin jangan biarkan akhlak kita jadi buruk karena adanya pilpres ini jangan biarkan akal sehat kita jadi rusak jangan biarkan hati kita jadi busuk tetaplah dekati Allah karena Allah yang maha kuasa atas segala-galanya sekali lagi terima kasih kepada pihak istiqlal dan jamaah semua yang dari jauh berkumpul disini sampai jumpa di medsos atau di kajian ini pada bulan ahad kedua yang akan datang doa in majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha illa anta astagfiru kawatu bu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hadirin kita telah mendengarkan tausiah kita doakan guru kita selalu sehat, selalu dalam lindungan dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala amin diinformasikan kembali kepada jamaah kajian tohid insyaallah di bulan depan di tanggal 10 Maret kita kembali kajian tohid di masjid istiqlal mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kelapangan amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh